Terima kasih telah menonton Sekarang kita hari ini mau pujian ya kak? Iya kak Terus kita pakai kostum nih kak Kostum apa ini? Ini kostum kuda kak Oh kostum kuda Kostum keledai Terus kalau kak Kevin kostum ontak Wah emang ada apa sih kak? Kok kita pakai kostum ada kuda, ada keledai Kalau harinya aku tahu kayaknya nanti ada film mantuan yang ada keledai-keledainya nih kak Oh ada keledainya? Iya Aku mau denger kak Tapi kayaknya kita mesti pujian dulu ya kak Betul kak Eh adik-adiknya udah siap tuh kak Kita masih asyik ngobrol Iya masih asyik ngobrol Kita sapa dulu ya Kita sapa dulu adik-adiknya ya Halo adik-adik Sudah siap memuji Tuhan belum? Oh sudah Eh siapa yang kemarin datang ke kelas offline untuk ikut doa 10 hari? Angkat tangan Oh banyak lho Oh banyak lho Iya nanti malam jangan lupa ya Hari ini adalah hari yang ke 10 hari terakhir ya kak ya Betul hari terakhir Harus datang Jadi adik-adik jangan lupa nanti malam datang ya ke sekolah minggu ya Kita ada sekolah minggunya offline aja ya kak Iya Nah sekarang hari minggu ini kita mau puji Tuhan dulu kak Nah sekarang puji Tuhannya lagunya apa kak? Lagu yang pasti sering dinyanyi di doa 10 hari kak Oh itu tuh yang ada ini Ini apa tuh ya? Oh aku tau kak Iya Ini kan kasih Iya Ini suka cita Iya benar Terus ini damai sejahtera Aku tau kak itu buah roh ya kak ya Betul sekali Nah tapi gak bisa sambil duduk ya kak Iya harus berdiri Berdiri dulu semuanya Nah berdiri semua Udah siap deh muji Tuhan Sekarang kita mau nyanyi lagu Buah roh Yuk kak Kevin Kasih suka cita Damai sejahtera Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan penguasaan diri Wah adik-adiknya semua udah apa kak Iya Semuanya apa dong kak Nah sekarang Sebelum kita lanjutin Berdoa ya kak ya Kita berdoa Sikap doanya gimana adik-adik Lipat tangannya Terus tutup matanya Tapi kita mau muji Tuhan dulu ya kak Iya kak Nyanyi lagu Yesus namamu yang termanis Yesus namamu yang termanis Yesus kau selalu dengar doaku Oh Yesus kau angkat bila aku jatuh Kau termanis namamu termanis Sekali lagi Yesus namamu Yesus namamu yang termanis Yesus kau selalu dengar doaku Oh Yesus kau angkat bila aku jatuh Kau termanis namamu termanis Dik-adik klipat tangannya tutup matanya Ikutikan ini berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Untuk penyertaanmu Untuk penyertaanmu Untuk penyertaanmu Sepanjang Sepanjang Minggu ini Minggu ini Tuhan Tuhan Tiba saatnya Tiba saatnya Kami mau Kami mau Memulai Memulai Sekolah Minggu Sekolah Minggu Tuhan tolong Tuhan tolong Pimpin Pimpin Dari awal Dari awal Hingga selesai Hingga selesai Makasih ya Tuhan Yesus Selamat Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami berdoa Amin Amin Ya Adik-adiknya tadi pinter ya doanya ya Nah sekarang kita mau lanjut pujian nih Kak Lagunya apa nih Kak Kita mau yang ada nari-nari Kak Yang nari-nari Apa ya Kak ya Kalau ada roh Allah dalam kita Kita bisa berlari seperti Daud menari Suka cita ya Kak ya Aku tahu lagunya Gila roh Allah ada ya Kak ya Betul sekali ya Kak Kevin bisa Kak Kevin Oke sekarang adik-adiknya semua Bagit berdiri Kita menyanyi lagu Bila roh Allah ada Bila roh Allah ada Di dalamku Bukan menari Seperti Daud menari Bila roh Allah ada Di dalamku Ku kan menari Seperti Daud menari Sekali lagi ya Kak Oke Oke Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Daud menari Wah adik-adiknya Wah adik-adiknya Jago-jago ya Kak ya menarinya ya Semangat-semangat Nah sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan Berarti semuanya duduk manis ya Kak ya Semuanya duduk manis Terus sikap doa lagi adik-adik Lipet tangannya Iya lipet tangannya Nah kita mau nyanyi satu lagu lagi ya Kak ya Jesus loves me Yes Jesus loves me Yes Jesus loves me For the Bible tells me so For the Bible tells me so Jesus loves me Yes Jesus loves me Yes Jesus loves me The Bible tells me so Jesus loves me Jesus loves me Yes Jesus loves me For the Bible tells me so For the Bible tells me so Little ones to Him belong For the Bible tells me so They are weak but He is strong Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Yuk adik-adiknya semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa Tuhan Yesus, kami sudah menaikan puji-pujian di hadapanmu, tiba saatnya kami mau mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu tertanam dalam hati kami Tuhan berkati pula Kak Meri yang membawakan firman Tuhan Terima kasih Tuhan, kami sambut firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Nah sekarang adik-adiknya semua duduk yang manis Terus buka kupinya ya, kita mau dengerin firman Tuhan Yuk kita dengerin sama-sama Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Meri Oh iya adik-adik tadi udah pujian ya Terus juga adik-adik udah berdoa Dan sekarang saatnya ngapain adik-adik? Iya saatnya kita denger firman Tuhan Nah adik-adik masih inget gak firman Tuhan yang minggu lalu? Tentang Raja Moab Siapa adik-adik namanya? Ba? Balak Betul adik-adik namanya Balak Nah si Raja Balak ini mau ke rumahnya Bileham Mau ngapain ya adik-adik? Dia suruh orang utusannya Yuk kita cari tayu adik-adik Raja Moab yang bernama Balak Meminta Bileham untuk mengutuki bangsa Israel Supaya mereka tidak lagi jadi bangsa yang kuat Tetapi karena Bileham takut kepada Tuhan Bileham tidak mau menuruti Raja Balak Walaupun akan mendapatkan emas dan perak Orang utusan Raja Balak pun yang datang ke rumah Bileham kecewa Karena usahanya untuk membuat orang Israel lemah dan kalah tidak berhasil Tapi Bileham mengatakan supaya malam itu utusan Raja Balak tidak pulang dulu Bileham ajak mereka menginap di rumahnya Malam itu Tuhan berfirman kepada Bileham Bahwa dia boleh ikut dengan utusan Raja Balak untuk berangkat ke negeri Moab Tapi Bileham tidak boleh berbuat hal yang tidak baik Hanya boleh melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Pagi harinya Bileham bersama dua orang pembantunya berangkat bersama utusan Raja ke Moab Dia naik keledainya dan mulai berjalan Di tengah jalan Keledai Bileham berbelok dari jalan ke arah kebun Tentu saja Bileham marah Dia memukul keledainya supaya kembali ke jalan Tapi kemudian keledainya malah berjalan menuju kebun anggur yang diapit tembok Keledai Bileham berjalan sangat dekat dengan tembok Sehingga kaki Bileham terjepit Ah sakit Bileham marah kepada keledainya Dipukul lagi keledainya Tak lama kemudian Keledainya malah tiarap Bileham makin kesal Untuk ketiga kalinya dipukul keledainya Kali ini dipukul dengan tongkat Tentu keledai itu kesakitan Apakah yang kulakukan kepadamu Sampai engkau memukul aku tiga kali Karena engkau mempermainkan aku Seandainya ada pedang di tanganku Tentulah engkau ku bunuh sekarang Bukankah aku ini keledaimu Yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu Bileham menjawab Dengan menggelengkan kepalanya Tidak Ternyata Tuhan yang membuat keledai Bileham Bisa berbicara bahasa manusia Kenapa Bileham Keledainya bisa berbicara Karena Tuhan mau supaya Bileham sadar Dan menuruti firman Tuhan Tuhan membuat Bileham Bisa melihat malaikat Tuhan Yang ada di depannya Dengan membawa pedang Malaikat Tuhan Berpesan kepada Bileham Untuk pergi bersama dengan utusan Muab Bileham juga gak boleh Menuruti Raja Balak Hanya boleh menuruti firman Tuhan Jadi Bileham Mau menurut firman Tuhan Dan dia tidak mau menerima Emas dan perak Yang akan diberikan kepadanya Bileham Bileham Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firman hari ini Terima kasih Tuhan Untuk berkatmu Atas hidup kami Ajar kami Agar kami Bisa menjadi Anak Yang turut Akan firman mu Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Bapak terima kasih Amin htu minus Sekarang kita mau ngapain nih kak? Kita mau ajarin adik-adik ayat emasnya hari ini kak. Tadi kan pasti adik-adik udah denger semua ya firmannya ya. Kita mau ajarin ayat emas hari ini. Pake gerakan ya kak ya? Pake gerakan. Ayat emasnya apa nih kak? Turutilah firman Tuhan. Sekali lagi ya kak ya? Iya kak sama-sama ya adik-adik ikutin ya. Turutilah firman Tuhan. Nah bisa ya kak ya? Bisa dong kak. Apa mau sekali lagi kak? Biar ini ya, biar bisa. Oke satu, dua, tiga. Turutilah firman Tuhan. Wah udah bisa semua adik-adik. Nah adik-adik jangan lupa firmannya diinget-inget juga ayat emas hari ini. Dan juga jangan lupa nanti malam kita ada kelas offline loh. Di gereja ibadah sedua sepuluh hari ya kak. Hari ke sepuluh hari terakhir. Ya adik-adik jangan lewatkan ya. Betul. Oke kita sampai ketemu nanti malam ya adik-adik ya. Dan juga untuk yang ibadah online. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih.